Nah ini sesekali dilihat ya dan diaduk tadi ya ayamnya ini saya tambahin bawang goreng gendis biar mantap sedap Halo sahabat assalamualaikum apa kabarnya sahabatku dimanapun berada semoga selalu dalam keadaan saya Tual of ya tidak kurang sesuatu apa ya bertemu lagi di channel saya Su Sofi Taiwan kali ini saya mau ajak sahabat untuk masak ayam kecap ayam kecap dan kali ini saya mau masak yang simpel banget jadi kalian pasti bisa Oke sahabat langsung aja kita eksekusi ayamnya jadi hari ini untuk masak ayam kecap ya ayam kecap jadi untuk masak ayam kecap ini ini simpel banget ini ada ayam ini saya ada paha ya ini tadi udah saya belah-belah kayak gini wes tak beleh-beleh guys ini nggak saya potong-potong saya apa utuhkan kayak gini ya ini utuh udah dicuci bersih tadi ya dan ini saya belah-belah penopopin dan meresap bumbu ini nanti ya dan ini nanti untuk ayam bumbu kecap ayam kecapnya simpel banget ini saya campur dengan telur dan ada dan ada ini ini kalau di Indonesia ada nggak ya kalau di sini namanya challenge challenge ya ini tuh terbuat dari tepung guys dan ini tuh keras banget tapi ini udah saya rendam makan tadi selama satu jam ya satu jam dua jam jadi dia menjadi lunak kayak gini ini enak banget kalau disemur bersama ayam dan telur dan untuk bumbunya itu simpel banget cuman bawang yang saya iris tipis ada bawang geprek juga bisa dicincang ada daun jeruk dan ada ini tadi apa namanya cabe kalau kalian nggak suka pedas bisa di skip bisa diganti dengan merica aja nanti juga kita kasih merica ya dan untuk bawang merah itu karena saya enggak pernah enggak sedih ya itu jadi saya nanti kasih bawang merah berambang merah atau bawang merah yang udah saya koreng kita tumis dulu untuk bawang merah bawangnya dan jahe nya tadi ya ini kalau kalian ada bawang merah bisa dikasih bawang merah kita masukkan daun jeruknya kita masukkan daun jeruknya kita masukkan daun jeruknya untuk bumbunya ya ini kita pakai kecap asin dan kecap manis namanya aja ayam kecap ya ini kita pakai kecap asin kita kasih kecap manis kita kasih merica bubuk lada secukupnya kita kasih ini guys ini kalau disini namanya ngohyong kalau disini namanya five spice powder ini ya ngohyong atau apa biasanya itu dipakai disini tuh untuk semur-semur kayak gini ya itu enak dikasih sedikit jadi kalau masakan-casakan masakan masakan cina itu biar tidak dikasih ngohyong atau Five Spice Powder Seperti ini guys Five Spice Powder Ini ya Kita masukkan telurnya guys Seperti ini Kita masukkan telurnya Dan kawan-kawannya Ini tadi ya Dan karena tadi saya Nggak ada berambang merah Saya nggak pernah sedia berambang merah Jadi saya kasih Bawang goreng guys Bawang goreng Bentar saya kasih bawang goreng aja Bawang merah goreng Ini penggantinya guys Saya kasih bawang merah goreng Sudah seperti ini Kita masak sampai 10-15 menit Kita tutup dulu ya Jadi ini kita tutup dulu Kita lihat ya Sekali diaduk Aduk Kalau airnya kurang bisa ditambah Jadi ini saya tambahin air ya Jadi dia itu menyerap air Dan karena ayamnya ini Biar empuk Meresap Meresap kayak gitu Jadi kita tambah air Tambah air Nah ini Sesekali dilihat ya Dan diaduk Tadi ya Ayamnya Ini saya tambahin Bawang goreng Biar mantep Sedap Wah Ini penampakan ayamnya guys Ini udah menyusut ya Airnya Seperti ini Wah ini pasti mantul Enak ini guys Tadi udah saya incip Enak banget Kayak gini ya Kalau kalian ingin Lebih meresap lagi Itu biasanya Kalau di Apa namanya Semalaman kayak gitu ya Dibiarkan semalaman Maksudnya besok itu Untuk makan besok Itu ya Itu nanti telurnya ini Akan menjadi Apa Coklat kayak gitu ya Cantik Ini tadi karena saya Pakai kecap asin Kecap manisnya sedikit Jadi ini kecap Kecap asin yang banyak ya Yang mendominasi Ini kecap asin Kayak gini Ini udah bisa disajikan Udah mateng ini guys Karena udah empuk Daging ayamnya Ini kita bisa angkat Nah guys Kali ini saya mau masak ini ya Ada ini juga ada Sayur bayam Kalau disini Ini bayam Taiwan guys Ini bayamnya seperti ini Bayam Taiwan Ini saya mau masak Biasa aja Masak bayam Ala Taiwan Dan kita perlukan ini Ini itu Apa namanya Teri nasi Ini ada tepung tapioca Yang sudah saya kasih air Dan nanti Ada bawang Yang udah saya cincang Udah seperti itu aja Nah ini ya Kita masukkan Bawang cincangnya Kita tumis Balang cincangnya dulu guys Lalu kita masukkan Tadi Cal ikannya ya Kita Gureng sebentar aja Ini dan Kita kasih air Gureng sebentar ya Terus kita kasih air ya Nah ini udah Mencidih ya Kita masukkan Bayamnya Nah ini bayamnya Banyak banget Kita tutup sebentar Biar Apa namanya Engkuk Sebentar aja Kita kasih bumbu Bumbunya itu Cuman garam Sama Ini dia Enak guys Udah seperti ini ya Ini udah matang Bayamnya Kita masukkan Tepung tapipannya Kayak gini guys Oke Jadi ini tuh agak kental sedikit gak itu ya Ini enak Enak buat kuah Juga enak buat sayur Udah kita matikan apinya Udah seperti ini Matang guys Enak 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 Nah ini bayamnya Yang udah Saya masak tadi ya Dan ini semurnya Semur ayam Semur ayam Semur ayam ala ala Semur ayam ini Enak Semur ayam Ayam kecap guys Ayam kecap Ayam Bumbu kecap Cuman ngebayang Ayam bumbu kecap ya Nah jadi ini Ayam Bumbu kecapnya guys Selamat mencoba Sahabat Sampai 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 Sampai